Halo, selamat datang kembali lagi sama aku Rafi Soeharti di Youtube channel RT Makeup Di video ini aku mau review produk lagi dan ini produknya Powder Foundation Ini sebenarnya untuk produknya bukan keluaran terbaru atau mereka baru launching Powder Foundation baru gitu Enggak, memang produknya itu udah beberapa tahun yang lalu launching Tapi memang aku sendiri yang baru nyobain sekarang, kayak gitu Nah, produknya itu dari SK Terus aku juga udah liat beberapa review untuk liat shade yang kira-kira cocok sama aku apa enggak Dan hasil di mereka lumayan oke juga hasilnya, tapi kira-kira di aku bakal bagus juga apa enggak Dan kalau misalkan diliat dari ingredientsnya, apakah aman? Misalkan untuk kalian yang punya fungal acne, apakah aman? Atau misalkan kalian yang kulitnya sensitif, acne prone gitu kan, kira-kira aman apa enggak? Untuk yang penasaran sama reviewnya, tonton terus videonya Nah, disini aku pengen liatin detail packagingnya dulu Untuk namanya itu adalah SK Flawless Powder Foundation Untuk packagingnya dia warna gold Untuk netonya dia 6,5 gram PAO-nya 24 minggu Aku dapet yang expire lumayan lama di 2025 Dan dia udah berlogo halal Pas dibuka warnanya gold juga sama Terus bisa ngaca gitu loh untuk packagingnya Tapi biasanya untuk packaging kayak gini tuh suka jadi gampang kotor gitu loh Karena kalau misalkan kita pegang kan dia ada bercak atau bekas tangan gitu Untuk dimensi produknya standar, tapi agak berisi memang Pas dibuka, kita udah dapet kaca Untuk teksturnya dia halus, lembut, dan keliatan sih kayak partikel-partikelnya tuh kecil banget Dan di bagian bawah kita dapet puffnya Puffnya tuh dua sisinya tuh berbeda gitu loh Untuk yang di bagian agak lebih putih Dia tuh kayak bulu dru gitu Biasanya dia tuh kayak ngasih lebih ringan atau lebih tipis-tipis aja Pas diaplikasiin Dan kalau untuk sisi lainnya dia kayak puff pada umumnya Dia kayak bahan-bahan beauty blender gitu Dan biasanya ini ngasih coverage yang lebih tebel Untuk pH-nya sendiri menurut aku lumayan ringan Jadi kirain aku dia bakal agak berat, kokoh gitu loh Tapi ini lumayan ringan Semoga untuk pH-nya nggak gampang retak atau gampang patah gitu kan Untuk shadenya sendiri aku pilih yang castart Dan kalau misalkan keseluruhannya tuh dia ada 6 shade Untuk yang castart Alhamdulillah dia cocok di skin tone aku Untuk shade lainnya itu dia ada vanilla yang paling terang Terus ada castart, ada granola, karamel, biskuit, sama latte Itu yang paling gelap dan biasanya cocok untuk kulit yang ten Informasi dari aku untuk shadenya menurut aku dari foto sama aslinya itu Pas yang aslinya dia lumayan agak gelap sedikit gitu daripada fotonya Untuk lainnya dia medium to full coverage Velvet matte finish, shine control, cruelty free, vegan friendly Bebas dari paraben, petalat, triclosan, sodium, lauric sulfat, dan gluten Nah disini aku bakal langsung cobain aja Ini aku sebelumnya udah rekam dan kalian bisa lihat ada jerawat Ada bakas jerawat Terus lumayan glowing atau berminyak juga karena abis skin keran Disini aku pengen bandingin dulu sedikit untuk puffnya Ini hasilnya untuk yang sisi warna putih, sisi halus atau buludrunya Dan ini sisi lainnya yang agak kekuningan Menurut aku pribadi sih dia kelihatan ya perbedaannya Untuk yang sisi agak kuning tuh dia lebih coverage banget, lebih nutup gitu Tapi kalau misalkan untuk yang sisi putihnya yang agak buludrun gitu Lebih tipis-tipis lebih ringan gitu loh Dan biar lebih jelas lagi aku akan sebelah-sebelah gitu Untuk yang kanan pake yang sisi agak kekuningan Dan untuk sisi kirinya aku pake yang buludrun atau yang lebih warna putih Nah kelihatan kan kalau misalkan udah full kayak gini Untuk yang sisi kanan dia lebih full coverage Yang sebelah kiri dia lumayan kayak tipis-tipis natural gitu Tapi masih tetep nge-cover bekas jerawat ataupun jerawat Coverage-nya dia medium to full Karena kalau misalkan dilihat secara detail Masih ada bekas-bekas jerawat yang kelihatan Tapi kayak tipis banget Untuk finish-nya kalian bisa lihat Velvet Matte Finish Dan dia oke banget untuk mengontrol minyak Biar kanan-kiri tebalnya seimbang Aku sapu-sapu yang bagian kanannya pake yang sisi warna putih Terus yang aku rasain dia kayak semakin lama Semakin menyatu dengan kulit Dan jadi gak terlalu dempul gitu loh Tadi awal-awal memang kelihatannya tuh kayak dempul gitu Tapi lama-lama dia kayak semakin menyerap Menyatu dengan kulit Terus meskipun dia kayak oil control gitu Tapi gak bikin kering Terus memang ada juga kayak powder foundation Yang dia nutup pori-pori Dia coveragenya lumayan bagus Tapi bikin gerah Nah si gerahnya itu bukan keluar dari Apa namanya? Keluar dari pori-pori area muka kita Tapi keluarnya itu di area sini loh Aku pernah pake powder foundation yang kayak gitu Tapi ini menurut aku aman Dan aku juga pernah pake powder foundation yang bikin gatel ke kulit gitu Gak tau kenapa Gak tau karena ingredients apanya juga Pas dipake itu kayak gerah Gatel ke kulit Kayak gak nyaman aja gitu Tapi untuk yang SK sejauh ini aman Dan aku cek-cek di Skin Charisma juga Dia paraben free, small fat free, alkohol free Tapi dia mengandung silikon Dan untuk silikon sendiri Memang dibedak atau di make up gitu kan Kayak udah biasa pake silikon Jadi gak apa-apa Dan dia gak fungal atmosphere Terus dia juga untuk kulit kering gak masalah Untuk kulit yang sensitif gak masalah Tapi ada satu ingredients yang gak cocok Untuk kulit yang oily Biasanya ini kayak komedogenic sih Tapi di make up kan biasanya memang rata-rata Kayak lumayan komedogenic gitu kan Dan untuk analisis keseluruhan ingredientsnya Dia menggunakan 92% ingredients yang aman Nah untuk di klaimnya sih Memang dia gak ada transfer proof Atau waterproof gitu ya Tapi aku bakal cobain Ini aku tisu bersih ya Yang sebelah sininya kotor Jadi aku pake yang sebelah sini Di tap-tap aman Dia gak ada transfer Coba aku gosok Kalo digosok sih lumayan transfer ya Terus disini aku pengen cobain Basahin tisunya Ini pake tisu yang baru Aku basahin Nah normal yang basah ya Sejauh ini sih aman Aku pengen gosok ya Sekalian Sobek Kalo digosok sih transfer ya guys Aduh sobek Tapi masih banyak yang nempel sih Kalian tadi bisa liat kan Kayak beforenya Beda banget Tapi ini masih aman Oke Kalo lebih kayak gitu Untuk reviewnya Semoga video yang bermanfaat Terus kalo misalkan kalian yang Masih ada yang ditanyakan Kalian bisa komentar di bawah Sekarang saatnya ke pamit Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya